Proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang bekerjasama dengan suasana di Semarang Barat berhasil memperbaiki layanan air minum perpipaan di kota Semarang. Warga pelanggan PDAM yang dulunya mendapatkan air yang keruh dan sering mati, kini bisa menikmati air bersih sepanjang waktu. Warga Semarang Barat saat ini tidak lagi khawatir soal pasokan air bersih. Total ada tiga kecamatan yang terbebas dari masalah ini. yaitu Semarang Barat, Ngalian, dan Tugu. Perubahan kualitas pelayanan air bersih ini dirasakan manfaatnya oleh warga yang sebelumnya tidak mendapatkan layanan air bersih perpipaan yang layak. Sebelum adanya SPAM Semarang, kami menggunakan air pang dengan kondisi pelayanan yang kurang baik. Karena teruskan saja airnya beruh dan tidak bisa dimanfaatkan untuk minum sebagai air minum. Padang-padang hidup padang-padang mati, dan setelah begini, 6 jam setiap hari baru berpenyala. Alhamdulillah setelah adanya SPAM Semarang Barat, kami beruntung merasakan nyamannya air yang kami pakai. Perbaikan sistem penyediaan air minum di Semarang Barat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU yang dilintis Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Semarang, Penjamin, hingga Badan Usaha PT Air Semarang Barat atau ASB. Kementerian PUPR bertugas membangun waduk jati barang, pembangunan rampung dan waduk akhirnya diresmikan tahun 2015 silam. Sedang Kementerian Keuangan memberikan dukungan fiskal melalui Project Development Facility atau PDF dengan menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI mendanai proyek dengan nilai mencapai 16,9 miliar rupiah. Air dari waduk jati barang dialirkan ke sistem penyediaan air minum atau spam air Semarang Barat di Kecamatan Ngalian sehingga kualitas serta debit air pump bagi warga membaik. Ini merupakan sebuah contoh dari pelaksanaan proyek KPBU yang sudah berjalan di Indonesia hampir 15 tahun. Dan KPBU ini didorong oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian-Kementerian yang lain untuk memastikan adanya percepatan di dalam penyediaan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan air. Sejak beroperasi, spam air Semarang Barat telah berhasil mencapai penyerapan 605 liter per detik dengan lebih dari 44 ribu sambungan rumah tangga. Kementerian Keuangan juga tengah mempersiapkan tiga proyek KPBU spam di Jati Gede, Jawa Barat, Kabupaten Kaban Jahe, Sumatera Utara, dan Kota Denpasar, Bali. Proyek ini diharapkan dapat mengait pihak swasta dengan total investasi mencapai 3,1 triliun rupiah. Mikela Windam laporkan dari Kota Semarang.